Yo guys, kadang-kadang kita punya sebuah paradigma khusus atau kerangka berpikir yang muncul ketika mendengar atau melihat sebuah istilah yang khas. Seperti misalnya kita melihat dua singkatan uruf GT di belakang nama sebuah produk. Dalam sepertekian detik kita langsung beranalogi bahwa itu artinya speed, performance, dan endurance. Sama halnya ketika gue pertama kali dihadapkan dengan smartphone yang satu ini, Realme GT2 Pro. Sekedar info nih, biasanya ketika mau nyoba sebuah produk yang penting, gue tuh jarang banget mau nonton review lain atau mau baca kisi-kisi mengenai produk tersebut. Tujuannya supaya gue bisa dapetin elemen of surprise ketika mencoba produk tersebut. And oh boy, gila. Gue bener-bener terkejut ketika gue menemukan fakta bahwa sebenarnya GT di sini bukan kepanjangan untuk Grand Turismo, tapi nggak tanggung. Sebelum kalian nonton ulasannya, jangan lupa klik subscribe kalau kalian belum subscribe, dan juga klik like atau dislike supaya membantu channel kami di tengah algoritma YouTube yang makin kompetitif ini. As always, kami suka menyingkirkan hal-hal yang kurang oke di depan dulu. Bad news first istilah kerennya. Tapi percaya nggak percaya, gue nggak melihat ada satu pun kekurangan yang bisa jadi deal breaker untuk beli Realme GT2 Pro. Yes, ini adalah sebuah statement yang kuat dari K2G karena buat viewer lama kami, pasti tahu K2G pasti nemu aja kekurangan untuk disebut di dalam video, karena nggak ada produk yang sejatinya perfect. Tapi ini, untuk sebuah smartphone dengan harga nggak sampai 2 digit, ya hampir sempurna. Kalau dicari-cari, ya lagi-lagi ya, ini bukan deal breaker. Adalah ketiadaan IP rating dan lensa tele. Tapi itu ya expected nggak sih? Sekarang, yang bagus-bagusnya. Kenapa GT gue bilang tadi artinya nggak tanggung? Karena, untuk sebuah smartphone yang seolah mengiklankan dirinya sebagai performance-centric smartphone, hal-hal lain yang biasanya nggak termasuk penting dalam smartphone seperti ini, justru ada semua dan bisa memberikan experience premium smartphone yang utuh. Kita mulai dari desain dulu. Ini adalah salah satu desain performance-centric smartphone yang paling keren yang pernah gue coba. Yes, layout kameranya jenerik. Tapi, so what? Ketika dipadukan dengan bodi yang bener-bener dikonsepkan secara matang oleh desainer Naoto Fukusawa, eksekusinya betul-betul matang dan beda. Berhasil kasih diferensiasi yang signifikan dengan lautan smartphone di luar sana. Fukusawa punya pemikiran gimana bikin sebuah desain yang ramah lingkungan, enak dilihat dan durable. Muncul hadiah dengan konsep kertas. Bodi belakangnya punya tekstur layaknya kertas yang berserat, memberikan sensasi yang berbeda di tangan. Namun, familiar. Nggak cuma mirip kertas, material polimer yang digunakan pun kombinasi bahan ramah lingkungan, termasuk bubur kertas. Sebelum kalian was-was, wah ini kalau kena basah gimana nih? Aman nggak? Ya aman lah ya, kan nggak literally bener-bener cuma kertas bahannya, tapi campuran. Gue a touch gaming fan berteknologi Peltier yang menghasilkan air lembun, aman-aman aja tuh. Nggak cuma desain belakangnya aja yang bagus. Kombinasi dengan metal frame yang matte dan desain flat top and bottom-nya, bikin overall desainnya premium banget, serta clean tanpa aksen-aksen berlebihan. By the way, di unit resmi Indonesia, nggak bakal ada tulisan kecil di belakang itu ya, jadi benar-benar bersih. Balik ke depan, kita disambut dengan hole punch display yang dilapisi oleh Gorilla Glass Victus. Nice! Satu-satunya kekurangan dengan desain bahan begini yang gue rasain adalah ketika pakai fan eksternal, effort untuk mendinginkan internal smartphone dengan induksi dingin begini ya kurang efektif dibandingkan smartphone yang terbuat dari kaca. Hal kedua yang sebetulnya nggak gaming phone banget adalah layarnya. Rata-rata, smartphone performance-centric layarnya apa sih? paling Full HD 120Hz kan? Ini QHD+, guys. Jadinya rapat banget pikselnya ketika dijelankan di layarnya berukuran 6,7 inch. Panel yang dipakai juga nggak main-main. Samsung AMOLED LTPO2 yang artinya bisa dikasih dynamic refresh rate hingga 120Hz sesuai kebutuhan. Artinya, ya tentu ketahanan baterainya lebih baik ketika cuma bisa ngasih refresh rate yang static. Nggak ketinggalan nih sama panel-panel smartphone flagship 2021-2022. Yang gue dari bingung sebetulnya kenapa di game-game yang support 120fps, layarnya nggak switch ke 120Hz ya? Gue coba pakai aplikasi Smart Hertz. Bisa nih kan lock 120fps-nya. Mudah-mudahan kedepannya by default udah bisa deh. Overall, experience-nya pun mantap. Dipakai nonton asik, dipakai ngedit-ngedit foto, jangan lupa ubah settingan display ke natural supaya lebih akurat. Dipakai outdoor pun udah cukup terang layarnya. Walau ya nggak seterang smartphone flagship yang harganya hampir 2 kali lipat. Lanjut. Well, bagian yang satu ini sih expected ya dengan title GT. Performa GT2 Pro ditenagai Snapdragon 8 Gen 1, chipset flagship dari Qualcomm. Kenceng. Antutu bisa 950 ribuan kalau gue tes. Wildlife Stress Test Stabilitas sekitar 65% dengan skor tertinggi 9200-an. Tuh, buat kalian yang masih keseng-sem sama angka benchmark. Buat gue, yang penting di real life. Main game troublemaker di smartphone Genshin Impact di 15 minit pertama ketika smartphone masih dingin, bisa dapat kurang lebih 50-an fps. Kalau udah panas, bakalan throttling. Jadi 35-an sampai 50 fps, tergantung lagi di open world atau masuk ke dungeon. Throttling dimulai ketika suhu sekitar 45 derajat celcius. Main game yang normal, dalam tanda kutip, no problem at all. Apex Legends stabil di 60 fps tata kanan dengan suhu maksimal 43 derajat setelah bermain lama. LOL Wild Rift, main berjam-jam, suhu nggak lebih dari 38 derajat, dan tidak ada frame yang ngedrop satupun. Perlu dicatat, ini di ruangan AC dengan temperatur reset di 24 derajat celcius. By the way, buat kalian yang follow IGK2G, pasti tahu tips ini. Kalau udah pake smartphone dengan chipset flagship, coba main game kesukaan kalian dengan low power mode atau battery saver mode deh. 8 Gen 1 ini ketika ada limit pun udah cukup kenceng. Keuntungannya, tangan lebih nyaman karena adem, baterai pun lebih tahan buat push rank durasi panjang. So, apakah secara performa Realme GT2 Pro penjinak Snapdragon 8 Gen 1? Nggak berani gue bikin statement sebut itu karena emang masih throttling di Genshin Impact dan wild life stress test yang demanding. Tapi so far ya, dari sekian banyak smartphone ber-8 Gen 1 yang udah kami coba, cooling system stainless steel vapor cooling max di Realme GT2 Pro ditandem dengan algoritma pendinginan yang efisien berada di kasta atas. Gaming aman, daily apalagi, gue hampir nggak pernah ngalamin microstatter sama sekali di UI dan aplikasinya. dikombinasikan dengan Realme UI 3.0 berbasis Android 12 yang in general punya karakteristik ringan, customizable, dan minim fitur nggak penting yang bikin berat smartphone, Realme GT2 Pro nggak bakal ngasih lo problem di keseharian. Buat gaming pun opsinya cukup banyak, atur mode performance, touch response, game focus mode, dan lain-lain. Kalau kalian gamer, yang penting selain performa apalagi sih, baterai dan charging. Gue bisa SOT 5 jaman dengan pemakaian 50-50 antara mobile data dan wifi, medium to heavy use, including main Genshin Impact 1 jam dalam total masa pemakaian 22 jam sejak lepas charger. Not bad. Ingat, resolusi layar yang gue pake QHD+, dan refresh rate 120Hz. Gue yakin ketika nggak main Genshin Impact, 6 jam SOT itu easy banget dapetnya. Gue nggak akan terlalu ambil pusing dengan SOT ketika dikasih kapabilitas charging 65W begini, di mana ngecas 15 menit bisa ngisi baterai 5000 mAh-nya sampai 50% dari kosong, dan sekitar 35 menit untuk 100%. Mantap! Hal ketiga yang aneh banget adalah the fact that ini kameranya bagus. Bagus banget untuk sebuah smartphone yang gue kira performance centric. Biasanya, seolah spek, gue taruh aja kan di grafis. Tapi ini gue rasa mesti disebutin ya. Main kameranya punya sensor 50MP IMX 766 dengan EIS dan OIS. Ultra-wide-nya juga 50MP Samsung JN1 dengan lebar 150 derajat dan punya mode fisheye. Ditambah lagi, Tensei Gimic yang sebetulnya fitur gimmick flagship grid nih. Micro-lens camera 2MP dengan 20x magnification yang mampu moto ala-ala mikroskop kayak begitu. Yang bisa bikin lebih mengejutkan lagi memang kalau ada lensa tele. Ya, tapi gue cukup mengerti ketika digabungkan dengan offering lainnya, mungkin nggak akan bisa segini harganya. Hasil-hasilnya gimana? Di good light, bagus banget dengan arah karakter eye pleasing dan bukan natural. Saturated, tajam dengan processing dynamic range yang cukup bagus. Ini berlaku di kondisi indoor lighting juga ya. Masuk ke kondisi low light, selama objek nggak banyak pergerakan atau kitanya stabil, hasil yang dihasilkan pun di luar ekspektasi smartphone dengan profil seperti ini. gue bisa bilang ini bener-bener flagship grade kamera untuk fotografi. Yang keren juga di sini adalah 50MP mode-nya yang bisa dipakai di kedua lensa. Memberikan ruang untuk cropping gambar selama di kondisi cahaya yang bagus. Walaupun begitu, gue prefer pakai lensa utamanya untuk mode ini karena lebih bagus sensornya. Macro lensenya seru untuk moto-moto hal yang tidak biasa dan kasih new experience dengan smartphone kamera. Walaupun gue pribadi berasa seru memakainya di awal saja sih ya. Gue lebih suka bereksperimen dengan mode street photography-nya. Seru nih, cocok lah buat sosmedan. Oh iya, untuk urusan mode portrait, edge detection-nya lumayan akurat selama objek maupun background nggak terlalu ribet. Untuk kamera selfie-nya punya sensor 32MP yang by default menghasilkan foto 32MP juga. Di good light, oke, cukup tajam dengan dynamic range yang cukup luas pula. Masuk ke indoor lighting pun masih oke. Untuk videografi, kamera belakangnya bisa merekam up to 8K 24fps. Tapi memang, di resolusi ini footage-nya cocok buat kondisi yang still soalnya belum ada fitur stabilisasi di resolusi ini. Dan karena 24fps footage-nya, untuk sebagian orang mungkin terlihat kurang smooth. Bahkan kalau HP-nya lagi dalam kondisi yang panas, di outdoor atau baterai-nya low, footage 8K-nya bisa lebih choppy lagi. Tajam sih, pasti ya. Saran gue pribadi, maksimalkan video 4K 60fps-nya. Karena stabil banget dan kualitas footage-nya bisa dihandalkan. Ya, supaya balance aja, nggak ada yang dikorbankan jadinya. Di low light, kita bisa bermain dengan AI highlight video yang bisa membuat scene menjadi lebih bright, warnanya lebih keluar, exposure yang lebih benar. Intinya sih, ini asik. Dan untuk sosmed lagi-lagi, udah lebih dari cukup. Sedangkan untuk kamera selfie, resolusi maksimalnya 1080p. Kalau mau stabil, hidupkan fitur stabilisasinya. Tapi emang, jadi lebih nge-crop dan gue melihat tetap ada ketaran-ketaran yang merupakan efek dari hentakan kaki. Jadi kurang smooth. Kualitas gambar perekamannya, dynamic range dan sharpness, oke, lalu warnanya nggak lebay. Sebagai tambahan, buat kalian yang merasa suara perekamannya kurang oke, mending merekam di tempat yang senyap. Di outdoor gini, gue nggak rekomen. Karena mic-nya tuh nangkep segala suara ambience di sekitar dan nyampur sama suara kita. All in all, untuk kameranya, tepatnya setup kamera di belakang, bisa nggak sih kejutan buat gue? Good job, Realme! Hal-hal lain yang kurang ciamik di spec sheet gimana nih? Singkat aja ya, gue sebutin. Unit Review K2G punya internal storage 256GB UFS 3.1. RAM-nya 12GB, LPDDR5, dan bisa ditambah lagi sampai dengan 7GB dengan menggunakan fitur RAM Expansion. SIM card slot-nya dual SIM tanpa slot SD card, nggak ada headphone jack, haptics alias vibration motor-nya bener-bener top banget. Halus dan feedback-nya bener-bener flagship grade. Realme GZ2 Pro punya speaker yang kencang, tapi kualitasnya just oke walaupun sudah didukung oleh Dolby Atmos. Coba kalian dengerin nih. Terakhir, untuk Biometrics Security udah pake In Display Fingerprint Sensor yang cepat dan akurat. Realme GT 2 Pro Realme dengan GT 2 Pro ini menurut gue berhasil memberikan sebuah smartphone yang nggak tanggung dengan harga yang pas. Kabarnya, handphone ini bakalan dijual dengan harga sekitar 10 juta kurang sedikit dengan special offer di awal menjadi 9.499.000 rupiah. Buat kalian, para entusias yang bukan fanboy brand tertentu dan pengen sebuah handphone yang performanya bagus, namun fitur-fitur pentingnya nggak di-courting, Realme GT 2 Pro wajib kalian jadikan pertimbangan. Bentar, K2G jarang ngomong begini. Intinya, Realme GT 2 Pro adalah sebuah smartphone yang highly recommended. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu tersenang-tersen kami yang berikutnya. Bye guys! Terima kasih. Tunggu